Sambutan dari Bapak Yunus Hidayat, selaku Ketua R1-08 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan himbauan untuk mengikuti BPJS Ketenaga Kerjaan Mandiri yang diselenggarakan oleh Kantor Perisai Suraya Fans Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah perkenalkan nama saya Yunus Hidayat, Ketua R1-08-RT-03, Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih yang saya hormati kepada Bapak Kepala Desa Haji Bajayadi telah mendukung program ini, yang saya hormati kepada Ibu Suraya yang telah membawa program ini, Ibu terima kasih, semoga Ibu diberikan kesehatan. Alhamdulillah dari pihak kami telah mendapatkan santunan BPJS Ketenagaan Kerja, Alhamdulillah dari warga kami sudah mendapatkan tiga orang, Alhamdulillah Gerha BP Jam Sostek, Jakarta. Saya ucapkan terima kasih, semoga kedepannya tambah maju, tambah sukses, saya akan perjuangkan dari Desa Pancawati dan sekitarnya insya Allah akan dilanjutkan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keduanya istri saya langsung meninggal. Sebesar 42 juta. Iya, diurannya 16.800. 18.800 setiap bulan ya Pak ya. Menurut Bapak, berasa nggak manfaatnya Pak ikut program seperti ini? Alhamdulillah, berasa banget. Alhamdulillah, kepada BPJS Ketenagaan Kerjaan, Alhamdulillah. Alhamdulillah, merasa tertolong gitu. Rasa tertolong, Alhamdulillah. Bapak, di sini sebagai warga di mana Pak, tempatnya Pak? Di Kampung Pasir Tengah, RT3 RW8, Desa Pancawati, Kecamatan Caging, Kabupaten Bogor. Ya, Alhamdulillah ya Pak ya. Semoga dengan diterimanya santunan sebesar 42 juta ini untuk keluarga ahli waris, bermanfaat buat Bapak ya Pak ya. Menaikan taraf ekonomi keluarga juga. Dan kita sama-sama berharap untuk semua warga di khususnya Desa Pancawati yang belum mempunyai program BPJS Ketenagaan Kerjaan Mandiri, kita bisa merekrut atau mendaftarkan keluar-warganya. Bisa melalui nanti Ketua RT atau mungkin dengan Bapak RW-nya langsung kita bisa hubungi di sana. Begitu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Neni. Oke, Ibu sebagai ahli waris dari Bapak Dasta ya. Bapak Dasta waktu itu dilaporkan atau didaftarkan sebagai apa Bu? Kerjanya supir. Sebagai supir ya. Waktu meninggal Bapak Dasta, kejadiannya seperti apa Bu? Kejadiannya di tempat kerja itu mah. Iya, karena masuk angin. Jadi meninggal mendadak ya Bu ya? Iya. Bapak Dasta kan sudah terdaftar Bu sebagai peserta dari BPJS Ketendagaan Kerjaan Mandiri. Jadi di mana Bapak meninggal dunia itu ada santunan dana kematian sebesar Rp42 juta. Ibu sudah terima? Sudah. Sudah, sudah terima. Boleh diperlihatkan Bu buktinya Bu? Jadi karena saya kan belum nge-print ini masih ada di HP. Alhamdulillah Ibu ya, sudah terima ya Bu ya. Sangat membantu. Sangat membantu sekali buat saya gitu. Langsungan Ibu tanpa Bapak ya Bu ya? Iya. Jadi bisa melangsungkan lah gitu sambil ngurus anak-anak. Alhamdulillah. Ya, Ibu kepesan pada saat meninggal dunia sudah berapa lama Ibu bayarnya? Sepuluh bulan. Sepuluh bulan. Alhamdulillah langsung bisa diurus pencairannya ya Bu ya? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Saya terima kasih. Prosesnya pencairannya gimana Bu? Sulit nggak Bu? Nggak, nggak sulit. Lancar. Lancar, nggak sulit. Alhamdulillah, ya mungkin seperti itu kita kembalikan lagi ke nanti ada satu lagi warga yang mendapat santunan jaminan kematian. Saya sekarang bersama satu orang lagi warga dari Desa Pancawati, Kampung Pasir Tengah bersama Ibu Ida sebagai ahli waris dari Bapak Jajang Almarhum yang didaftarkan sebagai pedagang pisang. Pedagang pisang dan beliau meninggal pada saat pulang kerja ya Bu ya. Boleh diceritakan Ibu bagaimana kejadiannya Bapak meninggal itu? Bapak jualan pisang di jongkok ya. Pas gitu dia masuk angin katanya masih dikerik terus dia nggak bisa itu kentut. Langsung larikan ke rumah sakit. Pas itu dirawat. Pas itu ada gejala sakit ginjal. Pas itu dioperasi. Pas udah operasi, udah sadar. Pas udah selar dua hari, dia ngedrop. Langsung nggak itu lagi. Menurut saya sangat mau itu menyedihkan. Yang sabar ya Bu ya. Dan di sini Alhamdulillah Bapak juga salah satu peserta dari BPJS Ketenaga Kerjaan Mandiri yang disosialisasi oleh saya sendiri datang ke sini ketemu sama Bapak RW. Bapak RW di sini, Desa Pancawati, RW 8. Kebetulan memang ya Alhamdulillah sekali banyak warga yang memang disarankan untuk ikut program ini. Dan semua memang proses cairnya bagaimana Bu? Langsung ke rekening Ibu atau bagaimana? Langsung ke rekening Ibu. Rekening saya Bu. Ini buktinya. Alhamdulillah ya Bu ya. Sangat membantu sekali. Ibu gimana perasaannya nih setelah terima dari BPJS seperti ini? Apakah Ibu ingin nih membantu atau mengajak saudara atau kerabat Ibu atau warga disitar Ibu untuk bisa juga ikut masuk program BPJS Ketenaga Kerjaan ini? Ya saya sudah ngajak saudara, tetangga, hayu kata saya ikut BPJS Ketenaga Kerjaan. Dan itu memang dananya sangat membantu, Alhamdulillah. Ya seperti itu yang namanya kita musibah, yang namanya sakit, yang namanya meninggal itu kan kita memang nggak bisa dihindari ya. Kecelakaan kerja itu memang juga salah satu program dari BPJS Ketenaga Kerjaan Mandiri ini. Seperti itu. Alhamdulillah saya mendapatkan sandunan dari BPJS 42 juta. Alhamdulillah manfaat banget bagi saya untuk menanjutkan hidup anak saya, biaya anak saya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak BPJS. Alhamdulillah, keterima dari BPJS Ketenaga Kerjaan sudah manfaat bagi saya. Alhamdulillah, terima kasih BPJS. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada BPJS. Saya menerima santunan 42 juta, ini sangat membantu buat saya. Ayo teman-teman warga Desa Penjawati yang mau ikut, ini sangat membantu saya yang sudah merasakan. Dulu lah sebelum hujan, sedia payung atau orang tua. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.